get ready for the countdown 5, 4, 3, 2, 1, 0 oke guys, balik lagi di konten Intimas Motor kali ini kita kedatangan Yamaha Solgiti 115 sama mesinnya ini seperti Mio J 115 yang kodenya ini di 54P datang ke sini ini posisinya pengisiannya tidak normal dan lampu speedometernya ini kadang redup, kadang terang apa di motor ini? dan jangan lupa ikutin terus video ini dari awal sampai akhir biar nggak ketinggalan step by stepnya ya kan semoga video ini bisa bermanfaat oke, kita langsung aja gas ke motornya jadi untuk langkah-langkah pertamanya ini yang kita cek ini nih otomatis akinya nanti kita pakai apometer nah dia ini pengisiannya ini normalnya ini 14 nah dia nggak sampai 14 dia cuma ngisi, cuma stuck di 13 nah terus lampu speedometernya ini speedometernya ini kadang dia lampunya ini kadang terang, kadang redup ya kan apa di motor ini tenang aja, kita kasih tau ya kan masalahnya apa sebenarnya masalahnya udah terpecahkan jadi masalahnya ini sih sebenarnya nggak kena ke shoot video ya jadinya saya langsung ke intinya aja intinya dari motor ini nggak bisa ngisi dan lampu speedometernya kadang redup, kadang terang ini apa nah dari sininya nih di bagian masanya dulu ya nah masanya ini kita siapkan jemperan seperti ini jemperan sekun ya kan 2, nanti ini kita pasang ke si tanki baut terus kita pasang ke negatifnya aki ya kan jadi kita pasang kayak gini kalau terus kita cek di bagian apometer kalau memang dia bener dia ngisi, terus lampunya ini normal nah berarti ini motor ini kekurangan masa gitu nah bisa kurangan masa, bisa juga putus dong kabelnya belum tentu putus jadi nanti kita cek dulu apanya ya kan nah ini udah kita cek, udah kita diagnosis ini motornya udah ketemu masalahnya apa jadi langsung aja nanti pokoknya tahap pertamanya itu kita siapkan yang namanya ini, kabel sama si sekun nanti ini kita taruh di masa yang satunya ini ke negatif aki ya kan kita pasang ke negatif aki ya kan terus baru kita pengecekan lagi kalau memang bener normal nggak ada masalah dia balik ke semula nah berarti ini motor ini kekurangan masa nah apa di motor ini itu nah langsung aja kita cek di bagian mana ini motor ini kekurangan masanya di sebelah mana kabel-kabelnya mana jadi kita buka dulu box filternya setelah kita buka box filternya ini nah disini itu ada yang namanya kabel masa dari negatif aki yang kabel ini, yang kabel warna hitam ini kabel dari negatif aki nah ini kita cek di bagian sini di bagian L5-nya ini dia biasanya ini bisa jaga dari kotor dinamunya kotor jadi masanya kurang kedua itu bautnya ini kendur ya kan nanti bautnya bisa yang kendur ini bisa kita kencengin ya kan atau kita amplasin ini kita buka dulu semua kita buka dinamunya kita amplasin sama di bagian kerengkesnya kita amplas sama di bagian baut sama di bagian sekun negatif aki-nya juga kita amplasin semuanya nanti kita pasang lagi karena dari sininya yang penyebab motor pengisiannya kurang normal lampu speedometernya kadang redup kadang terang itu karena penyebabnya dari sini dari kabel si negatifnya ini yang kotor atau bisa dibilang bautnya ini kurang kenceng oke seperti itu nanti dirapin aja tolong dirapin dilihat di cek di bagian sininya di cek dulu benar-benar di cek kalau sudah di cek semoga masalahnya terpecahkan oke sangat simple penjelasan kali ini karena saya bikinnya kepotong-potong kayak gini videonya karena tadi yang pertama itu gak kena video jadinya langsung saya ke tahap penjelasannya aja kali ini gitu oke nah ini kita cek motornya ya nah ini posisi motornya udah kita hidupin nah terus kita lihat lampu speedometernya ini pun balik lagi ke normal yang tadinya dia lampunya redup ya kan suka redup ataupun terang kadang redup terus pengisian akinya ini tidak normal tidak bisa sampai diangkat 14 pengisiannya cuman setak diangkat 13 ya kan nah sekarang motor ini udah normal balik lagi seperti sedia kalah oke cukup sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa di like di subscribe biar gak ketinggalan update terbaru yang sudah subscribe yang sudah komen terima kasih saya ucapkan terima kasih semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan oke salam ya mas semakin di depan gaspol jangan lupa tenang ya 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 ya